bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam salam sejahtera bagi kita semua Om Swastiastu Namo Buddhaya sahabat sehat di seluruh Nusantara selamat bergabung dalam sesi Belajar Baik edisi ke-12 pada hari ini Kamis 29 September 2022 pukul 19 hingga 21 waktu Indonesia Barat perkenalkan saya Marisa Kardoba yang akan memandu kegiatan ini selama 120 menit ke depan sebelumnya izin saya akan membacakan agenda dan tata tertib yang dimohon dapat kita sepakati bersama untuk menjaga agar kegiatan ini berlangsung kondusif agenda kita hari ini setelah pembukaan pembacaan agenda dan tata tertib kegiatan serta perkenalan organisasi akan ada paparan narasumber dokter-dokter Teo Audi Yanto spesialis penyakit dalam finasim dengan topik menjaga keseimbangan metabolisme hormonal dan sistem imun pasca pandemi COVID-19 dengan gaya hidup yang sehat lalu akan disusul dengan tanya jawab dan sesi sharing serta ada closing statement setelah itu baru kita berfoto bersama dan acara akan ditutup untuk tata tertib yang pertama peserta agar selalu memastikan bahwa fungsi mikrofon dalam keadaan tidak aktif atau mute selama kegiatan berlangsung yang kedua peserta dapat mengajukan pertanyaan sesuai topik dengan cara ketik di kolom cat dengan format tagartanya nama, usia, jenis autoimun, lalu ketik pertanyaannya dimulai sejak dokter Teo nanti menyampaikan materi nanti akan saya bacakan secara acak pertanyaan teman-teman di saat sesi tanya jawab kegiatan ini akan berlangsung tepat waktu sehingga mohon maklum jika ada pertanyaan yang tidak terjawab diusahakan akan diberikan jawaban susulan dalam bentuk unggahan di instagram autoimun.id yang selanjutnya host atau co-host atau moderator akan mempertimbangkan untuk mengizinkan penggunaan mikrofon pada sesi tanya jawab sesuai dengan kebutuhan lalu yang selanjutnya peserta agar memastikan bahwa fungsi videonya dalam keadaan aktif atau unmute pada saat sesi foto bersama yang terakhir peserta diizinkan untuk mengaktifkan fungsi mikrofon pada saat sesi acara berakhir untuk mengucapkan terima kasih kepada narasumber yang selanjutnya sedikit tentang September sebagai bulan peduli autoimun nasional atau BPN yang pada tahun 2022 ini memasuki tahun ke-8 BPN atau bulan peduli autoimun nasional ini diresmikan oleh Prof. Dr. Susana Johana Yembisey selaku Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia yang menjabat pada waktu itu tanggal 6 Agustus 2015 di Jakarta misi daripada program yang diresmikan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia tersebut adalah yang pertama membangun kesadaran masyarakat Indonesia tentang autoimun yang kedua mendorong penerapan lima dasar hidup sehat oleh keluarga Indonesia dan yang ketiga adalah pemberdayaan ODAI atau orang dengan autoimun ini adalah kegiatan Idola Indonesia Award Indonesia atau IAI yaitu penghargaan tahunan yang diberikan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia kepada para penyimpas dan pemerhati autoimun inspiratif yang diselenggarakan setiap bulan September sejak 2015 namun selama pandemi hingga tahun ini acara ini ditiadakan untuk sementara waktu mudah-mudahan tahun depan bisa kita selenggarakan lagi lalu ini adalah LDHS atau 5 Dasar Hidup Sehat yang senantiasa digaungkan oleh Marissa Karba Foundation untuk bisa diterapkan oleh seluruh keluarga Indonesia Marissa Karba Foundation ini didirikan oleh Prof. Dr. Dr. Aru Wisaksono Sudoyo spesialis penyakit dalam konsultan hematologi dan onkologi medik bersama saya pada tahun 2012 ini adalah buku-buku yang diproduksi oleh Marissa Karba Foundation untuk membantu teman-teman memahami lebih jauh tentang autoimun dan 5 Dasar Hidup Sehat juga banyak serial webinar maupun siaran langsung di Instagram yang dapat teman-teman simak di linimasaautoimun.id jadi bisa teman-teman lihat di Youtube kemudian ada website-nya, Instagram lalu jika membutuhkan diskusi langsung bisa bergabung di grup cara bergabungnya bisa kontak nomor yang tertera di layar Oke, kita akan segera memasuki sesi belajar baik dengan topik menjaga keseimbangan metabolisme hormonal dan sistem imun pasca pandemi COVID dengan gaya hidup yang sehat bersama narasumber kita yang telah hadir, Dr. Theo Audianto Dok, terima kasih banyak sudah menyempatkan untuk berbagi dengan teman-teman di tengah kesibukan Apa kabarnya, Dok? Masih? Ya, baik-baik Masih mute tadi Ya, ya Thank you, ya, Dok Terima kasih banyak Ya, sama-sama Nah, kita mulai ya Lihat dari background kita Seringkali ini menjadi sebuah gambaran Slide sudah nampak ya? Sudah, sudah Sudah ya Jadi ada buletan di belakang Ya, kita akan melihat di sini bagaimana, kapan kita mau Nah, kan maskernya kebuka Kapan kita melewati masa-masa kita bermasker seperti ini Nah, sekarang kita memasuki maska pandemi Tapi sudah di akhir pasca pandemi COVID Nah, sekarang ini kita akan coba melihat ya Meninjau bagaimana menjaga kesimbangan hidup kita Menata hormon, metabolisme, imunitas Dan menerapkan 5 dasar hidup sehat Pada penyandang penyakit autoimun Ya, kita sama-sama lihat di sini Saya akan membahas mengenai Satu ya, pandemi saat ini Kita sudah berlangsungnya sampai di mana ya Berupaya menggunakan data-data Dan semoga data-data ini Tidak salah lihat lagi ya Karena tahun 2021 Kita berharap pandemi ini berakhir Ya, tetapi kita menghadapi di masa yang seperti ini Tahun lalu itu malah serangan delta ya Atau delta wave, lombang delta Dampak pada kesehatan global saat ini Dan kita lihat juga pada penyakit autoimun Nah, sekarang ketika sudah akan kembali Apakah akan sama? Kondisi yang dulu itu sama dengan kondisi yang sekarang Ataukah memang terjadi perubahan-perubahan Lalu perubahannya seperti apa ya Nah, ini gaya hidup yang nampaknya Mulai saya amati gitu ya Kembali lagi yang seperti dulu Bahkan ditambah gitu ya Sekarang ini kita akan lihat Bagaimana ke depannya nantinya ya Perubahan pola-pola penyakit juga Di akhir-akhir pandemi kini Dalam 2-3 bulan Mulai mengalami perubahan Pandemi COVID-19 ini adalah masalah Yang kita hadapi bersama selama kurang lebih 3 tahun ini gitu ya Dengan bertambahnya angka kesakitan Komplikasi dan kematian Termasuk di Indonesia Dengan estimasi kasar Kurang lebih menambah beban Angka kematiannya sekitar 700 ribu Yang dari kematian yang pada biasanya Selama 3 tahun tersebut Nah, tantangan barunya Kita harus bersama-sama dapat Menggambar bersama Melukiskan bersama Dan menjaga kesehatan kita yang bersama Kurang lebih timeline yang kita lewati Adalah seperti ini ya Dimana pertama kali Saya masih ingat Tahun 2019 akhir Baru ada berita mengenai Ada virus corona yang baru Terus kemudian Awal-awal 2000-an Saya masih memberikan penyuluhan Mengenai Bagaimana jika Novel coronavirus itu Tiba di Indonesia Dan bagaimana menangannya Tapi sampai saat itu Belum ada kasus April Pertama kasus Diberikan Terus kemudian Tahun 2021 Delta wave Mengancam kita Menimbulkan Keresahan yang amat sangat Menimbulkan Kedukaan yang cukup mendalam Dan disini Polemik vaksin Mulai Banyak ya Apakah Pada Penyintas Autoimun ini Boleh divaksinasi Atau tidak Berbagai macam Polemik terjadi Nanti kita juga Pengobatan-pengobatan Pada pasien-pasien Dengan penyintas Autoimun Bagaimana jikalau Dia terkena COVID-19 Sekarang tahun 2023 Di awal tahun ini Kita diramaikan Dengan kasus Omikron Lewat dari setengah tahunan Kita bisa Melewatinya Dan tiba Saat ini Di akhirnya Akhir dari pandemi COVID-19 ini Kita sudah mulai Melihat bahwa Sudah terjadi Pelandaian Dan angka kasus itu Perharian Sudah mulai menurun 400-500 Tapi kasus baru Ini sedunia Dan kasus baru Juga sekurang lebih Menjadi 250 ribuan Kasus Paling tinggi Negara saat ini Di Asia Adalah Jepang Sedangkan kasus Kita kurang lebih Seharian itu Kasus barunya Di Indonesia sendiri Sekitar seribuan Sekarang apakah Dunia itu Menjadi lebih sehat Apakah kita Menjadi lebih sehat Setidaknya Pandemi COVID-19 ini Membuat kita Lebih waspada Mengenai ancaman Kesehatan Tetapi juga Mendatangkan Kekuatiran Dan Kerisauan Kita tidak tahu Jawabannya secara Pasti Apakah lebih sehat Nanti kita harus Sama-sama Tetapi Adalah kita harus Melakukan Action Pertumbuhan Penduduk Indonesia Sendiri Selama pandemik Dalam 3 tahun ini Bertambah 5 juta jiwa Dari 268 Saat ini Kita sudah Meninjakan Sekitar 273 Juta Masyarakat Akan lebih peduli Akan kesehatan Setidaknya Bukan hanya LDHS saja Yang punya pilar Tetapi kemarin itu Ada M-M-an Mulai dari 3M 5M 6M Sekarang Masyarakat Mulai mengenal Perilaku hidup sehat Tetapi Tak kalah Di masa pandemi Bagaimana Setelah masa pandemi Kebanyakan juga Dari kita Seringkali berpikir Pandemi sudah lewat Maka Kita Tidak lagi Harus menjaga Kesehatan Ini Konsep Yang keliru Nah Angka perawatan COVID-19 Di rumah sakit Memang sudah Menurun Saya tidak lagi Merawat pasien-pasien COVID-19 Walaupun Kadang-kadang Di poli Masih Ketemu Satu pasien Atau dua Pasien Tetapi Tidak lagi Dirawat Nah Sekarang Dimulai Meningkat Rumah sakit Huniannya Meningkat Tetapi Ini adalah komplikasi Dari berbagai macam Penyakit-penyakit Kronis Yang disertai Dengan Ragamnya Banyak infeksi Di dalam Masyarakat Ketika Manusianya Kembali Bersirkulasi Atau Manusianya Kembali Berkumpul Dan Bekerja Penyakit-penyakit Kronis adalah Penyakit yang menakun Contohnya adalah Hipertensi Jantung Diabetes Gangguan Gangguan yang menyebabkan Penyakit Di sini adalah Seharusnya Kalau kita memiliki Fungsi yang baik Regulasi yang baik Ada Kesimbangan yang baik Di dalam kehidupan kita Maka kita bisa Mencapai Suatu titik Di mana Suatu Normalitas Di dalam Kesehatan Atau fungsi itu Berjalan dengan normal Gangguan Terhadap Kesehatan kita Di tengah Normalitas ini Bisa Dari dalam diri Ataupun dari Luar diri Oleh karena itu Kita hidup Untuk mempertahankan Hidup Membutuhkan energi Di dalam Energi itu Perlu pengelolaan Dan pengaturan Ada Saatnya kita Mengumpulkan Memasukkan energi Terutama kita Mendapatkan energi Tersebut Dari asupan Makanan Terutama Dari mulut Kita mengkonsumsinya Lalu Dilanjutkan Dengan pencernaan Dan dilanjutkan Oleh sistem Metabolisme Dan distribusi Ke organ-organ Supaya organ Itu bekerja Sehingga kita Bisa berfungsi Oleh karena itu Dalam sistem tubuh Yang sangat penting Adalah Metabolisme Hormonal Dan untuk Mempertahankannya Dari serangan Baik itu Dalam dari luar Dan berbentuk Sistem pengenalan Adalah Imunitas Sistem Dalam tubuh kita Kita akan fokus Nanti kita akan Bicara mengenai Hormonal Metabolisme Dan imunitas Dan ini yang Berkait Satu sama lain Bertaut Satu sama lain Yang saling Berinteraksi Gunanya adalah Untuk mempertahankan Kesehatan Yang vital Di dalam tubuh Manusia ini Sedikit Apa sih Kenapa kita harus Menata hormon Hormon itu memang Sudah memiliki Regulasinya sendiri Hormon itu Diatur oleh pusat Otak kita Dan ini menjadi Bagian yang Dibawah sadar Dibawahnya Talamus Ini ada Bentukan Dibawah sadar Yang namanya Adalah Hipotalamic Dibawahnya Hipotalamus Ada Kelenjar Hipofisis Atau Kelenjar Pitoteri Ini adalah Master Glenn Yang mengatur Orkestra Ibaratnya Dia adalah Seorang dirigen Yang mengatur Nah ini berbagai macam Alat musiknya Ada tiroid Ada timus Ada adrenal Sampai ke seks hormon Tetapi ada juga Hormon yang ketika Kita mengkonsumsinya Maka kita akan masuk Ini yang berinteraksi Dengan metabolisme Yaitu ada di sini Adalah Pankreas Hormon yang menghasilkan Insulin Dan juga ada Hormon-hormon usus Yang akan mengatur Penggunaan energi Dan Metabolisme Kita lihat Metabolisme Makanan Tadi saya bilang Urusan kita Adalah Mengkonsumsi Supaya kita bisa Mempertahankan hidup Tetapi kita harus Arif Energi Yang kita perlukan Bukan segala-galanya Kita bisa sedot Atau kita bisa Mengkonsumsinya Tetapi kita akan Memerlukannya Dan kemudian Kita harus Memperhatikan Sistem storage-nya Jangan Sampai Kita menyimpan Terlalu Berlebihan Sehingga menambah Beban Buat tubuh kita Bukan hanya Beban dalam Kiloan Tetapi beban Juga di dalam Menjalankan hidup kita Termasuk itu Menjadi beban Yang menjadi beban Nanti Membebani Dari sistem Imun sistem Makanan kita Menjadi Tiga macam Diet yang besar Tentunya Rekan-rekan LDHS Sudah cukup Pintar-pintar Di sini Kita mengkonsumsi Karbohidrat Protein Dan lemak Tetapi di sini Yang penting adalah Komposisinya Bukan Berupa pantangan Tetapi bagaimana Mengaturnya Ini yang lebih penting Nanti karbohidrat Akan Dipakai menjadi Sumber energi Utama Lemak Menjadi Sumber energi Kedua Dan protein Ini yang lebih banyak Dipakai sebagai Metabolisme Untuk Sebagai struktur Fungsional Dan juga Berkaitan dengan Imun sistem Sebagai fungsionalnya Dan bagaimana Banyaknya Ragam Komunikasi Dan signaling cell Ini berasar Dari protein Itu sendiri Nah Kita akan Menyimpan Kelebihannya Di dalam Bentuk lemak Jadi lemak Salah satunya Adalah Cadangan Nah kita Nanti kita akan Bagaimana menata Sistem seperti ini Otomatis Jangan sampai Ini kalau kita gambarkan Airnya jangan sampai Luber di satu tempat Supaya ini Arir mengalir Kembali Dan menjadi suatu Siklik Ini yang harus Diperhatikan Siklus Di dalam kehidupan Harian Mingguan Bulanan Dan tahunan Sehingga kita bisa Hidup Langgem Dan panjang Umur Nah Imun Sistem Adalah Satu sistem Yang unik Bahkan Ketika kita Lahir pun Kita sudah Diberikan oleh Tuhan Seperti Baju jirah Pertahanan Jadi Pertahanan itu Baik ada di luar Oleh kulit kita Maupun yang di dalam Oleh karena Organ-organ Dan sistem tubuh kita Yang terbuka Adalah Pernafasan Dengan pencernaan Di dalam Pernafasan Sendiri Kita Banyak Berurusan Yang saat pandemi Ini adalah Berurusan dengan Covid Ada Masuknya Virus ke dalam Bagaimana Untuk mempertahankannya Ini adalah Sistem terbuka Kemudian Banyak kalah juga Kalau kita makan Maka berinteraksi Dengan Berbagai macam Termasuk juga Nanti kita akan Menyinggung bahwa Di dalam Kumpulan usus ini Ada teman-teman kita Yang namanya Mikroba Ada mikroba baik Ada mikroba jahat Yang nantinya Interaksinya itu Berbagian Menjadi Salah satu Regulasi Hidupan Yang supaya Mendapatkan Imunitas yang baik Ini adalah Berbagai macam Aktornya Sel-selnya Bisa sel Ada metropil Makropap Natural killer cell Sampai ada Sel-sel yang Sangat spesifik Saya umpamakan Sel-sel ini adalah Kopassus Ini Kopassus Yang khusus Ada generalnya Dengan anak buahnya Yang dipersenjatai Secara khusus Mereka merakit Senjata Nah ini seperti Anti rudal Atau Anti F-15 Nah ini dia yang Seperti humoral Yang sudah diingatkan Ini tentara-tentara khusus Nah kondisi saat ini Orang sudah kembali Bekerja Jadi ada banyak Pertemuan Jadi resiko Terjadinya Penularan Saluran nafas Di luar dari Covid pun Meningkat Kemudian Waktu kerja Nah memang Waktu kerja ini Berbeda-beda Ada kantor Yang bisa Menata Waktu kerja Yang memahatikan Dari kesejahteraan Para pekerjanya Atau yang tidak Sehingga waktu kerja Kembali Kita Membutuhkan Waktu Tadi saya baru dari Jakarta Pulang pergi Lumayan ya Macetnya Itu juga ternyata Membebani pada Kondisi visi Ketimbang kita Hanya di rumah Terus kemudian Kita memiliki Waktu yang lebih Waktu istirahat Tidur dan Yang lain-lain Sehingga perjalanan Ini cukup Menyita waktu Sehingga waktu-waktu Ini di tengah Dengan perjalanan Juga Sekarang itu Bahan bakar Mahal ya Mungkin kita harus Nebeng atau Naik kendaraan umum Sehingga disana Belum tentu Orang semuanya Sehat Satu mingguan ini Saya Menjumpai Berbagai macam Penyakit Saluran nafas Tetapi Memang Hanya segelintir saja Yang mau Untuk dilakukan PCR Kebanyakan Hanya antigen Dan relatif Antigennya negatif Jenis kesakitannya Mulai dari ringan Sampai sedang Belum ada yang berat Kecuali Para lansia Yang akhirnya Membutuhkan perawatan Kesempatan Untuk olahraga Dan aktivitas fisik Yang saat ini Menjadi lebih rendah Menjadi sulit Mencari waktu Pola makan Kalau biasanya Di dalam kerjaan Sudah ada meeting Eating Sitting Dan boring Ini yang seringkali Menjadi Sorotan Jadi itu Makanan-makanan Apa saja Dan cepat saji Yang penting Kenyang Dan kemudian Setelah pulang Yang penting Enak Kemudian Perhatian Bahwa kesehatan Mulai menurun Mulai Hanya terfokus Mengenai pekerjaan Dan ekonomi Yang lain Atau Entertainment Salah satunya Sehingga Kesehatan Tidak menjadi Topik yang utama Pelonggaran di ruang publik Sekarang ini Sudah terjadi Orang-orang Kembali bekerja Dan sosialisasi Dan mobilisasi Begitu tinggi Cepat Sehingga nanti Pola penyakit Juga sedemikian Kita melihat Bahwa Angka kecelakaan Angka kesakitan Orang karena Kecelakaan Dilalu lintas Juga meningkat Nah itu adalah Ragam Terhadap Bentuk kesehatan Kemudian Tadi saya sudah Kemukakan Bahwa infeksi saluran Non-Covid Juga meningkat Infeksi pencernaan Itu mulai meningkat Dan infeksi saluran Tingkat polusi Dan sampah Kembali meningkat Seiring dengan Manusianya Yang kembali aktif Namun Kalau manusianya Lebih aktif Maka setiap kali Kalau kita banyak orang Rumahnya jadi Lebih kotor Hygienisnya menurun Jadi kita harus Pengelolaan lagi Mengenai Sistem Kebersihan Nah di akhir Masa pandemik ini Kita akan berubah Menjadi endemi Endemi itu bukan berarti Tidak ada lagi Penyakitnya Tetapi menjadi Sebuah Infeksi yang lumrah Biasanya kita Menghadapi pancaroba ini Influensa meningkat Atau Ketika masuk musim hujan Sampai nanti bulan Januari-Februarian Maka demam berdaerah Akan meningkat Ketika musim hujan Dan ada banjir Ada namanya Ancaman Leptospirosis Atau penyakit Karena kencing Tikus Itu juga meningkat Nah penyakit-penyakit Yang ada Dan terus ada Di dalam suatu daerah Namanya adalah Endemi Jadi kita bersiap Untuk hidup bersama Dengan COVID Tingkat vaksinasi lengkap Itu menurunkan Resiko Derajat beratnya penyakit Hidup bersama COVID Masih bisa terkena Tapi parahnya turun Angka kematian Kurang lebih Kita sudah mulai menurunkan Kurang dari 0,5 Influensa saja Masih bertahan di 0,5 Nah sekarang dengan vaksinasi ini Membawa dampak yang jauh Lama lebih baik Termasuk pada penyandang Penyakit autoimunitas Jika terkena COVID Dari beberapa pasien Yang kami tangani Beberapa juga mereka Penyintas autoimun Maka terjadi perbedaan Antara mereka yang sudah Divaksinasi Dan yang belum divaksinasi Sehingga nanti akhirnya Pasien yang harus dirawat Itu juga menurun Nah hati-hati Dengan new emerging disease berikutnya Yang selalu diwanti-wanti WHO Adalah perubahan metabolik Salah satunya Obesitas Nah dari survei Kecil-kecilan yang kita lakukan Kurang lebih Selama pandemi kemarin Itu sepertiga Sampai empat puluh persen Mereka mengalami Pertambahan berat badan Ketika Isolasi Di rumah Atau lockdown Nah COVID ini Juga akan menimbulkan Masalah jangka panjang Nantinya dari Masalah obesitas Bisa menjadi Prediabetes Metabolic syndrome Sampai peningkatan Kanker Apakah COVID Juga menimbulkan Penyakit jangka panjang Nah ini jadi Permasalahan Ada yang disebut Long COVID Tapi kita membatasinya Waktu itu Dari empat Sampai Dua belas Minggu Bisa saja Memanjang Tetapi tidak sampai Menjadi penyakit kronis Sejauh yang kita tahu Sampai saat ini Tapi kita terus Akan mencari datanya Dan mempelajarinya Nah vaksinasi Apakah menimbulkan Masalah jangka panjang Yang suka dikhawatirkan Apakah nanti Ada bekuan darah Yang tidak Ini juga Akan menjadi Pemantauan Surveillance Bagi kita sendiri Kita belum bisa Menyimpulkannya Di dalam Waktu Yang baru Kita lewati Satu dua tahunan ini Nah Masa Pandemi kini Kita akan Mencoba Untuk Belajar Untuk hidup Yang baru Kemudian Isolasi Memang tidak Lagi diperlukan Antivirus Pada kasus-kasus Ringan Tidak diberikan Budaya Kesehatan Untuk memeriksakan Diri Yang harus kita Perhatikan Kalau kemarin ini Pasien-pasien Mumpet Dari rumah sakit Takut rumah sakit Takut tertular Takut rumah sakit Ketemu pasien COVID Saatnya Untuk kembali Yang sudah ulang tahun Selama dua tahun Di rumah Saatnya Memberikan hadiah Buat dirinya Yaitu Adalah Check up Setidaknya Nah Kita akan Membangun Gaya hidup sehat Yang baru Tingkat vaksinasi Booster juga Sudah meningkat Saat ini Di Indonesia Dan Kita lihat Lagi Kita akan Mencoba Untuk memperbaiki Gaya hidup Yang kita sering Lalai adalah Dengan pola Baik itu Pola makan Pola minum Kita Sama-sama Belajar Karena Per individu Belum tentu sama Resep yang cocok Pola makan Yang cocok pada Satu orang Belum tentu sama Pada orang yang lain Maka itu Diet itu Paling sulit Untuk diteliti Tetapi Kita biasanya Memasukkan dia Kedalam Klaster Kelompokan-kelompokan Diet Macam apa Yang dia biasa Konsumsi Nah Untuk memperbaiki Metabolisme Pengaturan diet Dan penata nutrisi Ini adalah Sebuah hal Yang Harus kita Cermati bersama Nah Bagaimana Memperbaiki kerja Hormon dan Kesimbangan fisik Dan psikis Ini Karena hormon Akan meregulasi Dia mendapatkan feedback Dari aktivitas fisik Dan psikis Maka Nanti kita akan Bisa mengkoordinasi Hormonnya Juga Hygienis Yang di dalam Pribadi dan masyarakat Nah Yang penting adalah Memperkenalkan Konsep holistik Jadi artinya Melihat Bahwa Ada aspek sosial Ekonomi Dan spiritual Juga harus kita pertimbangkan Dalam pengelolaan Masa-masa Pandemi ini Nah Sekarang kita masuk ke dalam Menata metabolisme Nah Sekarang metabolisme itu Dilakukan dengan Pemeriksaan fisik Kita bisa Timbang badan Kalau tinggi badan Mungkin sudah menetap Tapi kalau berat badan Bisa fluktuasi Nah Pemeriksaan lab Yang bisa kita lakukan Antara lain Adalah yang sederhana saja Misalnya seperti Gula darah puasa Kolesterol Fungsi ginjal Dan fungsi hati Ini ada yang rutin Setidaknya ini bisa kita Evaluasi Lalu Konsultasikan dengan dokter Untuk melihat penilaiannya Seperti apa Dan dokter akan melakukan Pemeriksaan fisik Juga untuk menilai Ada apakah tanda Kearah gangguan Kesehatan Atau tidak Kita akan coba Untuk mencapai Berat badan yang ideal Kurang lebih adalah Tinggi badan Di kurang 100 Plus minus 100 Persentasi lemak juga 10 sampai 18 persen Ini yang Normal Kecuali atlet Sekalian Itu berbeda Bagaimana kita dapat menata Perhatikan asupan Termasuk asupan Total kalori Dan kita akan melihat Komposisi Ini bervariasi Tetapi yang Dianjurkan adalah Kurang lebih seperti ini 50 persen Dari karamohidrat 30 persen Protein Dan lemaknya 20 persen Nah intermittent fasting Yang lagi marak Sekarang ini Tetapi memang sudah Banyak lumayan Kecukupan Data Mengenai intermittent fasting Nah sekarang itu Tapi Bentukannya seperti apa Masih beragam Ada yang Tidak makan sama sekali Dalam satu hari Tapi pakai window 52 Artinya 5 hari biasa Dengan 2 hari fasting Atau memang Dia akan Mencapai Seperti ini 2 sampai Ada yang 18 18 4 Tetapi ini Harus memenuhi Keseimbangan nutrien Sekali lagi Dia boleh Menjedanya Tidak makan Tetapi Keseimbangan asupan Ketika dia makan lagi Harus Memenuhi Kita akan Periksa Kadar gula darah pagi Dan caranya Bagaimana sekarang Mengelola hormon Ingat Hormonal Hormonal Kalau pada wanita Ditentukan dengan Siklus Gangguan pada Siklus Juga berarti Ada gangguan pada Hormonal Kita akan membuat Di hari-harian Apakah kita Fit Sekarang banyak Wearable gadget Itu Bisa melakukan Pencatatan Nadi Tekanan darah Aktifitas fisik Dan yang lain-lain Menakar Derajat stres Dengan keletihan Stres itu Dari stres Sikis Maupun Stres fisik Kita akan Membuat Pola tidur Yang baik Dan istirahat Yang baik Menjaga Kesimbangan Antara kerja Olahraga Istirahat Dengan Mengkonsumsi Makanan-makanan Yang bergizi Bukan hanya Enak Kalau bergizi Enak Itu bonus Kelola Stres Wisik Dan fisik Sekarang kita Menguatkan Sistem imun Imunitas itu Memang Adalah Pengenalan Dan kita Akan Memikauan Paparan yang Sehat Kita Akan Membentuk Suatu Mekanisme Pengenalan Yang baik Mengelola Mikrobia Di dalam Tubuh kita Membentuk Ekosistem Dengan Sintiasis Mutualisme Seimbang Kita harus Menyimbangkan Antara Probiotik Memasukkan Bakteri-bakteri Yang baik Dalam tubuh kita Dan memberikan Dia Nutrisinya Yaitu Dalam bentuk Prebiotik Kita akan Melatih diri kita Dengan olahraga Memiliki Istirahat yang Baik Dengan Mengkonsumsi Makan Yang kita Sama-sama Nanti Persatu-satuannya Mungkin kita Perlu Seperti Tukang Mengukur Kebutuhan Saudara Dan Saudari Masing-masing Tergantung Dengan Gangguan Yang Dialaminya Kondisi Layanan Kesehatan Saat Post-pandemik Saat ini Sudah siap Menangani Tidak terbebani Oleh Pelayanan COVID-19 Pola Penyakitnya Sudah Agak Mulai Berubah Saat ini Dan kita Harus Siap-siap Dan Dampak Kesehatan Degeneratif Sekarang Menjadi Lebih Banyak Dan Terjadi Lebih Dini Dan Selama Pandemi Kini Mungkin Saudara-saudari Kurang Aware Untuk Melakukan Pemeriksaan Minimal Cek-up Putin Saatnya Untuk Dilakukan Bagi Yang Belum Obesitas Ini Menjadi The next Big Thing Selain Dia Besar Tapi Memang Bebani Kesehatan Secara Lebih Besar Lagi Jol Memang Beberapa Nampaknya Ada Tapi Kaitannya Saya Tidak Bisa Menyimpulkan Sampai Saat Ini Memang Belum Menjadi Perubahan Publikasi Ilmiah Untuk Memprediksi Itu Saat Ini Memang Dikerjakan Tapi Memang Belum Banyak Yang Menyoroti Di Masa Pasca Pandemi Ini Kemarin Itu Ketika COVID Banyak Melambat Lebih Banyak Untuk Pelayanan Yang Lain Mungkin Saat Cermati Dan Mengamati Perubahan Nah Sekarang Itu Menjaga Kesehatan Menjadi Lebih Terstruktur Menata Kembali Dan Informasi Saat Kita Lebih Baik Dalam Cerna Informasi Melakukan Telah Kritis Logis Dengan Bukti Dan Tidak Termakan Oleh Hoax Akhir Kata Saya Membuka Buat Diskusi Tetapi The way To get Started Is to Quit Talking And to Begin Doing Inilah Akhir Dari Saya Talking Mungkin Kita Akan Diskusi Bersama Dan Kita Start Doing Terima Kasih Bu Marisa Saya Kembalikan Untuk Kita Memulai Doing Saat Ini Mengerjakan Apa Yang Sudah Dilakukan Yang Sudah Dibicarakan Sambil Saya Coba Ini Apa Namanya Kesempatan Kepada Teman-teman Mungkin Yang Mau Bertanya Langsung Dengan Mengaktifkan Mikrofon Saya Izinkan Untuk Unmute Tapi Jika Bisa Lewat Chat Akan Lebih Baik Oke Yang Pertama Pertanyaannya Dari Ibu Susanti 45 Tahun Sjogren Sindrom Ditegakkan Pada Juni 2022 Tepatnya Setelah Vaksin Covid Kedua Yang Dirasakan Sendi Tangan Dan Kaki Bengkak Tidak Ada Tenaga Kemudian Diberi Obat Steroid Februari Hingga Juni 2022 AI Negatif Steroid Berhenti Banyak Mengkonsumsi Suplemen Cuma Tidak Dijelaskan Suplemen Atas Saran Dokter Atau Coba Coba Januari Januari Terjadi Radang Mata Gusi Bengkak Dan Ngilu Siklus Hyde Berantakan Cortisol Drop Trombo Hiper Agresif Terjadi Bleeding Dan Anemia Pertanyaannya Satu Apakah Ini Efek Steroid Kedua Jika Memang Efek Steroid Berapa Lama Efek Ini Hilang Dari Tubuh Ketiga Adakah Cara Detox Dan Intinya Bagaimana Tubuh Ini Bisa Kembali Normal Oke Saya harus Jelaskan Beberapa Terminologi Satu Tadi Penghentian Steroidnya Apakah Sudah Berkonsultasi Dengan Dokternya Atau Tidak Penggunaan Steroid Ini Memang Diperlukan Untuk Menekan Imunitas Tetapi Sekarang Pendekatan Terhadap Penyintas Atau Pengelolaan Pasien-pasien Auto Imunitas Adara Regulasi Seringkali Kalau Kontrolnya Hilang Timbul Kita Sudah Mengikutinya Dan Hati-hati Dengan Hoax Informasi Mengenai Vitamin Dengan Suplemen Ada Yang Bermanfaat Ada Juga Yang Tidak Biasanya Cukup Aman Tetapi Harus Kita Lihat Apakah Memang Hal-hal Itu Bisa Sama-sama Ada yang Objektif Tidak Hanya Subjektif Kalau Mengonsumsinya Diri Sendiri Shogun Sindrom Ini Namanya Juga Sindrom Bukan Penyakit Jadi Sindrom Itu Kumpulan Gejala Penyebabnya Dengan Rangkaian Mekanismenya Masih Diduga Belum Sesuatu Hal Yang Pasti Tetapi Biasanya Mengacu Kepada Disregulitas Daripada Immun Sistem Sehingga Tadi Kalau Saya Lihat Masih Ada Beberapa Hal Yang Nampaknya Immun Regulitasnya Perlu Untuk Dipantau Sehingga Dia Kembali Onset Dan Kita Lihat Lagi Berbagai Macam Termasuk Tinggin Stres Baik Itu Psikis Maupun Fisik Itu Akan Memicu Karena Disini Adalah Edukasi Jadi Saya Tidak Lanjut Kedalam Konsultasi Mungkin Itu Saya Bisa Sampaikan Nanti Itu Penanganan Di Ruang Praktek Kalau Yang Sekarang Saya Menjelaskan Dan Edukasi Kepada Teman-teman Dan Saudara-saudara Sekalian Yang Penting Ketika Berobat Dalam Autoimun Ini Karena Unik Memastikan Siapa Dokternya Dan Ini Seperti Tukang Jahit Jadi Pakai Ukuran Ukuran Yang Satu Belum Tentu Sama Ini Benar-benar Kayak Bikin Gaun Pengantin Jadi Harus Diukur Yang Pas Dan Nanti Dijalani Bersama Pendekatannya Kurang Lebih Begitu Memang Ada Perbedaan Satu Dengan Dua Dokter Tapi Mana Yang Saudara-saudari Sekalian Merasa Cocok Silahkan Kalau Saya Lihat Efek Steroid Tidak Begitu Tetapi Saya Melihat Ini Lebih Banyak Daripada Kondisi Sesuatu Penyakit Yang Masih Belum Teregulasi Dengan Baik Baik Dok Terima Kasih Banyak Atas Penjelasannya Kita Coba Masuk Kepertanyaan Kedua Dari Mbak Evie Andriani Dengan Kasus ITP Lupus 1 Agung Sebentar Ini Ada Suara Bocor Saya Unmute Lagi Teman Teman Supaya Fokus Mbak Evie Dengan ITP Lupus Pada 1 Agustus 2022 Terkena Covid Omicron Sekeluarga Tapi Dengan Gejala Ringan Seperti Batuk Pilok Bersin Lemah Lelah Sakit Kepala Berkeringat Malam Hari Selang Sebulan September 2022 Terjadi Nyeri Sendi Pegal Mulut Kering Sehingga Mudah Hau Tenggorokan Kadang Sakit Kelenjar Atas Tenggorokan Sakit Tapi Ininya Sepertinya Covid-nya Sudah Negatif Kalau Dari Pertanyaannya Apakah Yang Pertama Ini Apakah Long Covid-kah Lalu Kedua Ada Haid Yang Terlambat Tiga Minggu Negatif Hasil Tespec Apakah Ini Terjadi Hormonal Imbalance Kalau Seperti Ini Keluhannya Kontrolnya Ke Spesialis Penyakit Dalam Atau Ke Objindok Oke Kalau Dia Lihat Ini Baru Agustus Kemudian September Dengan keluhan Yang masih mirip-mirip Dengan seperti ini Maka Kasus-kasus Seperti ini Masih bisa Digolongkan Sebagai Long Covid Sindrom 4 Sampai 12 Minggu Nantinya Ini Bisa Dikonsultasikan Mulai Dari Dokter Umum Dokter Penyakit Dalam Ataupun Kalau Sudah Memang Lebih Mendalam Mengenai Gangguan Hal Itu Akan Dikerjasama Jadi Sekarang Kita Tidak Meng-coupling Pasien Ini Pasien Penyakit Dalam Atau Apa Masing-masing Kita Memiliki Perspektif Jadi Ibu Yang Menjadi Pusat Lalu Kita Yang Melengkapi Ini Nanti Kalau Tidak Rasanya Kalau Saya Sendiri Juga Saya Konsulkan Ke Dokter Kandungannya Untuk Berbagai Macam Keluhan Keluhan Ini Nanti Kita Lihat Jadi Pertama Kali Memang Kalau Dari Nyeri Sendih Pegalan Yang Ini Kita Lakukan Rehabilitasi Biasanya Ya Baik Itu Pola Tidur Biasanya Harus Sedangkan Bisa Kita Tekan Tidak Perlu Obat Mungkin Biasanya Hanya Asupan Nutrisi Yang Lebih Baik Dengan Konsumsi Minuman Yang Lebih Baik Hidrasi Yang Baik Kita Mulai Dari Situ Dulu Tapi Kalau Lihat Dari Sini Perlu Praktisi Medis Untuk Memantau Kalau Tidak Maka Akan Sangat Subjektif Kecuali Anda Akan Membuat Biarinya Sendiri Dan Kita Akan Mengamati Dari Minggu Ke Minggu Kurang Lebih Begitu Gue Evi Karena Kalau Inventory Penyakitnya ITP Dengan Lupus Ini Lupus Kadang Kadang Biasanya Ikutannya Setelah Itu Banyak Mengganggu Gitu Ya Saya Memberikan Informasi Dulu Saja Gitu Ya Sehingga Salah Satu Gangguan Dari Pasien Penyintas Auto Imun Ini Seringkali Berasumsi Akan Penyakit Pada Dirinya Sendiri Jadi Suka Menjadi Dokter Buat Dirinya Sendiri Saatnya Untuk Mengkonsultasikan Ini Kepada Yang Profesional Ya Begitu Baik Dok Yang Selanjutnya Dari Ibu Amelia 69 Tahun Dengan Autoimun Hepatik Pertanyaannya Adalah Menghindari Apakah Ada tips Untuk Menghindari Ispa Karena Sekarang Ini Keluar rumah Jadi Takut Baik Untuk Ispa Atau Infeksi Hatta Ataupun Infeksi Saluran Napas Pada Lansia Di Atas Usian 60 Tahun Kami Dari Pabdi Juga Dari Satgas Vaksinasi Imunisasi Nasional Dan Geriatri Merekomendasikan Untuk Vaksinasi Penemonia Dengan Vaksinasi Influenza Penemoni Itu Ada dua Ada yang Sekali Seumur Hidup Ya Yang 13 Varian Dan Yang 23 Varian Per Lima Tahunan Dan Vaksinasi Influenza Kita Sarankan Yang Tetravalen Nanti Bisa Komunikasikan Di dokternya Rata-rata Semuanya Sudah Mengetahui Hal Hal Ini Setahun Sekali Begitu Jadinya Menimbulkan Kekebalan Untuk Proteksi Yang Lain Itu Menjaga Makan Sehat Keluar Dengan Pakai Masker Mudah-mudahan Hal ini Dapat Membantu Untuk Mencegah Penularan Begitu Jawaban Saya Ini Karena Belum ada Pertanyaan Lagi Saya Mengajukan Pertanyaan Untuk Vaksin Pneumonia Dan Influenza Apakah Ada syarat-syarat Tertentu Misalnya Kalau pada Vaksin COVID Kalau tidak Salah Harus Sudah Terkontrol Lejala Umunnya Dan Satu Tidak Di dalam Kondisi Infeksi Akut Dan Tidak Sedang Flare Karena Ketika Lagi Flare Malah Kita Memaparkan Antigen Akan Mencetuskan Reaksi Yang tidak Dinginkan Jadi Ketika Dalam Kondisinya Fit Atau Bebas Dari Infeksi Kurang Lebih Dua Minggu Sampai Empat Minggu Maka Kita Bisa Memberikannya Atau Kita Memberikannya Juga Ketika Imunosuppressan Atau Steroidnya Dosisnya Sudah Rendah Maka Itu Harus Diberikan Baik Berikutnya Mbak Desi Usia 47 tahun Dengan autoimun Jenis Rheumatoid Akritis Beliau bertanya Kenapa Steroid Harus Tappering Dan Tappering Yang benar Itu bagaimana Kadang Saya Langsung Berhenti Ketika Keluhan Berkurang Jadi Ini Ceritanya Mengurangi Dosis Sendiri Gitu Ya Tidak Disarankan Dalam Mentapper Steroid Sendirian Kami-kami Saja Juga Banyak Kesalahan Yang Di Dalam Melakukan Regulasi Terhadap Steroid Ini Steroid Itu Obat Porticosteroid Jadi Dia Mengandung Ada Kortisol Dimana Kalau Kortisol Kadarnya Tinggi Maka Nanti Hormon Yang Dari Pitoteri Yang Dari Otak Tadi Yang Dari Hipotalamus Namanya ACTH Nah ACTH Itu Kalau Dia Kita Berikan Steroid Dia Mendeteksi Kadar Dalam Darah Tinggi Sehingga ACTH Rendah Nanti Ketika Kita Stop Tiba-tiba ACTH Masih Rendah Tetapi Tubuh Membutuhkan Kortisol Sehingga Dia Tidak Dapat Kortisol Sebenarnya Sejatinya Hormon Steroid Itu Hormon Kehidupan Jadinya Berdampak Kepada Kondusi Vital Salah Satunya Adalah Nadi Tekanan Darah Dan Kadar Gula Dan Ini Yang Kita Tidak Inginkan Dimana Yang Namanya Adanya Sindroma Dari Steroid Withdrawal Atau Ketika Steroid Itu Dihentikan Tiba-tiba Sehingga Pasien Tersebut Akan Masuk Dalam Kondisi Kondisi Hipo Kortisol Atau Hipo Adrenal Ini Yang Kita Tidak Injinkan Bagaimana Cara Mentepernya Biasanya Kita Akan Menurunkan Dosisnya Per Minggu Atau Per Dua Mingguan Sampai Kondisi Fisiknya Dengan Kondisi Penyakitnya Stabil Nyerinya Berkurang Tetapi Kita Juga Bisa Memenuhi Dan Mengestimasi Bahwa ACTH Itu Pelan-pelan Mulai Berespon Kembali Untuk Melakukan Sekresinya Ini Penjelasannya Jadi Mudah-mudahan Tidak Banyak Lagi Rekan-rekan Yang Akhirnya Menjadi Men dokter-dokteran Atau Kepinteran Sendiri Ini Demi Kesehatan Bersama Baik Dok Jadi memang Harus Selaras Antara Pengobatan Medis Semua Dipatuhi Apa yang Disampaikan Dokter Dengan Upaya Pasien Untuk Berpola Hidup Sehat Betul Itu yang Nantinya Membuat Dokter Memutuskan Untuk Mengurangi Dosis Ketika Pasien Karena Kita Setiap Kali Kita Ada Parameter Dimana Ketika Bantuannya Ini Kapan Kita Akan Mulai Mengurangi Kita Inginnya Adalah Regulasi Dimana Pasien-pasien Ini Sudah Kembali Kepada Suatu Ambang Yang Kita Anggap Normalitas Keluhan Keluhannya Berkurang Bukan Semata-mata Berarti Disitu Titik Sudah Sembuh Tetapi Kita Hanya Mengenbalikan Titik Bisa Berfungsi Ketika Remisi Jangan Jangan Berharap Terlalu Cepat Memang Ekspektasinya Ingin Cepat Supaya Tidak Keracunan Obat Tetapi Kami Juga Saat Ini Sangat Mempertimbangkan Penggunaan Obat-obatan Terhadap Fungsi Tubuh Jadi Kami Akan Berusaha Seteliti Mungkin Kalau Dalam Mengaturnya Baik Yang Selanjutnya Dari Mbak Triesti Bila Telah Covid Apa Perlu Cek Di Dimer Lagi Jawabannya Singkat Saja Tidak Perlu Di Dimer Harganya Mahal Interpretasi Buat Kami Juga Memusingkan Jadi Memang Kalau Ada Infeksi Atau Peradangan Akut Di Dimer Pasti Meningkat Tapi Itu Bukan Berarti Tanda Dari Bekuan Darah Atau Darahnya Kental Itu Jelas Baik Yang Selanjutnya Ada Mbak Fitri Mbak Fitri Ini Yang Bikin Film Menepis Keterbatasan Dok Film Imun Dokumenter Sangat Inspiratif Beliau Beliau Autoimunnya Lupus SJ Dan Faskulitis Serta RA SJ Itu apa SJ Bukan Stephen Johnson Pernah Stephen Johnson Sepertinya Stephen Johnson Mbak Fitri Dengan Faskulitis Apakah Kita Bisa Kontrol Hormon Dan Bagaimana Caranya Kemudian Saya Scroll Lagi Bagaimana Caranya Untuk Kontrol Hormon Karena Minggu Lalu Saya Masuk Rumah Sakit Dengan Nyeri Sekujur Badan Dan Hight Saya Dua Kali Dalam Sebulan Tekanan Darah Saya Rendah 80 Per 60 Ditambah Flu Dan Demam Jadi Sangat Tidak Nyaman Kalau Keluhannya Nampaknya Ini ada Keluhan Dari Infeksi Sepertinya Mungkin Influenza Atau Teman-teman Yang Lain Maka Dia Akan Menimbulkan Keluhan Demikian Kalau Mau Cek Hormon Hormon Apa Dulu Biasanya Kadang-kadang Nanti Dulu Lihat Dia Sudah Di Masa Pemulihan Karena Hormon Itu Jarang Sekali Mengakibatkan Kondisi Yang Tiba-tiba Biasanya Regulasi Yang Cukup Panjang Baru Kita Lihat Nanti Kalau Kita Misalnya Cek Cortisol Itu Fluktuatif Kita Butuh Ada Beberapa Titik Untuk Melakukan Pemeriksaan Kurang Lebih Begitu Karena Endokrin Ini Kalau Pasiennya Dampaknya Benar Maka Jarang Saya Ketemu Dengan Hormonal Kecuali Yang Bentuknya Badai Seperti Tiroid Itu Bisa Tiba-tiba Ujuk-ujuk Tinggi Kalau Hormon Hormon Yang Lain Endulator Biasanya Kalau Dia Mengalami Gangguan Juga Kasih Aba-aba Langsung Cepat Kita Lihat Dululah Satu Sampai Dua Mingguan Setelah Masa Pemulihan Dipantau Nanti Kita Lihat Apakah Hormon 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 Kembali Kepada Satu Titik Yang Seimbang Baik Ini Selanjutnya Agak Panjang Mbak Hermiana 38 Tahun Dengan Sjogren Sindrom Riwayatnya PCOS Ditangani Opjin Membaik Setelah Menikah Berjuang Untuk Memiliki Anak Sampai 10 Tahun Selama 10 Tahun Tahun 2021 Terkena COVID-Delta Dua Kali Kemudian Tegak Sjogren Sindromnya Setelah Itu Siklus Hight Sangat Kacau Dan Menyakitkan Ditangani Oleh Opjin Peto Maternal Dengan Suntik Endorlin Tapi Siklus Hight Apakah Kondisi Hormonal Imbalance Ini Dapat Kembali Normal Seliring Waktu Apakah Masih Bisa Menjadi Romil Bisa Masih Cuman Ini Kasus Memang Rumit Jadi Semoga Mendapatkan Institusi Dimana Dokternya Bisa Saling Ngobrol Satu Sama Lain Ini Penting Untuk Adanya Pendekatan Multi Profesional Jadi Ada Dokter Opjin Ada Dokter Penyakit Lem Yang Lebih Menguasai Karena Endokrin Sambil Seiring Dengan Pasien Komplian Saja Harus Baik Nanti Kita Harus Lihat Ini Titik Di Mana Kita Ingin Bahwa Kandungan Adalah Salah Satu Fungsi Tubuh Yang Penting Tetapi Memang Kita Harus Mengkondisikan Dulu Kalau Nanem Kita Lihat Cuaca Dan Alam Makanya Kita Harus Benahi Dulu Bisa Ini Masih Bisa Nanti Upaya Untuk Jika Tidak Memungkinkan Terjadi Pembuahan Secara Alam Maka Bisa Dibantu Dengan Inseminasi Atau IVF Dari Tabung Nanti Kita Lihat Nanti Juga Dengan Dampak Dampak Yang Penting Nomor Satu Adalah Kita Melihat Kondisi Daripada Ibunya Sudah Remisi Hormonal Juga Kita Mesti Melihat Parameter Parameter Mana Yang Harus Kita Capai Kepada Titik Normal Kurang Lebih Begitu Jadi Boleh Tetap Berharap Ibu Mudah Mudahan Menjawab Kecemasannya Mbak Kinasi Dengan Autoimun Rheumatoid Arthritis Akhir-akhir Ini Sering Sakit Tenggorokan Bahkan Jika Menelan Obat Tertinggal Di Tenggorokan Rasa Sakit Untuk Menelan Kepala Ikut Pusing Kadang-kadang Bagaimana Cara Mengatasinya Baik Ini Yang Sering Kali Ada Kekuatiran Tersendiri Apalagi Seketika Pasien COVID Atau Yang Sementara Pasien COVID Dengan Ispa Kadang-kadang Rasi Tenggorokan Sudah Kekuatir Rakan COVID Atau Meng-COVID Diri Sendiri Apa Yang Dirasakan Di Dalam Ada Yang Terganjel Itu Namanya Globus Seringkali Globus Hesterikal Berkaitan Dengan Kecemasan Kalau Ikut Kepala Pusing Ini Serang Kadang Menjadi Bagian Dari Hal Itu Kita Lihat Kalau Sakit Tenggorokan Kita Bisa Menggunakan Yang Paling Gampang Adalah Seperti Strep Seel Mengkonsumsi Strep Seel Atau Los Angeles Yang Lain FD Girol Itu Kita Bisa Lakukan Di Luar Daripada Itu Kalau Masih Tetap Kita Konsultasi Kita Lihat Atau Kita Perlu Untuk Minta Teman Dari Bagian THT Untuk Melihat Dengan Alatnya Kita Lihat Kedalam Apakah Memang Ada Peradangan Atau Ada Lenjar Apa Konsil Atau Dibilangnya Adalah Amandel Yang Mengganggu Saat Itu Atau Memang Ada Parinitis Kurang Lebih Itu Yang Saya Bisa Sampaikan Semoga Membantu Terima kasih Banyak Dok Yang Selanjutnya Mbak Farida 44 tahun Dengan Autoimun Rheumatoid Arthritis Vaksinasi Apa Yang Direkomendasikan Untuk Penyintas AI Vaksinasi Apa Untuk Covid-nya Mungkin Saya Sudah Vaksin Booster Kalau Sudah Booster Cukup Booster Cukup Vaksin Keempat Masih Menimbulkan Polemik Buat Kami-kami Juga Praktisi Medis Tapi Memang Ada Sejumlah Marjin Keuntungan Bagi Yang Memang Untuk Diproteksi Karena Permasalahan Kita Juga Tidak Tau Sampai Kapan Proteksi Dari Vaksinasi Sebelumnya Ditambah Dengan Booster Masti Antibody Cukup Masih Dalam Menangani Covid-nya Nantinya Juga Tau Covid-nya Panjam Berdiam Dalam Endemi Kapan Nanti Ada Titik-titik Masih Dalam Investigasi Untuk Vaksinasi Yang Lain Sebenarnya Yang Tadi Saya Sudah Kemukakan Penemuni Tapi Biasanya Di Atas Usia 60-an Kecuali Dokter Atau Memang Mau Travelling Maka Influenza Itu Salah Satu Yang Dianjurkan Untuk Dilakukan Setiap Tahun Untuk Praktisi Medis Memang Kita Dianjurkan Untuk Melakukan Vaksinasi Influenza Ini Sudah Pernah Dua Kali Operasi Sinus Kalau Sinus Ini Memang Kerap Kali Harus Kontrol Kepada Dokter THT Belum Tentu Bisa Tuntas Sekali Apakah Sampai Nanti Prosedurnya Prosedur Fast Apakah Fast Berhasil Dengan Baik Atau Memang Masih Ada Gangguan Di Dalam Anatomis Silahkan Demam Tipoid Dengan Adanya IBD Qualitis Ini Suka Overlapping Hati-hati Untuk Melihat Apakah Sudah Di Kolonoskopi Nampaknya Sudah Sehingga Sekarang Mendapatkan MP Sofal Salazin Dan Vitamin D Jangan Lupa Untuk Memperbaiki Juga Mikrobiom Di Dalamnya Mungkin Pertimbangan Untuk Pemberian Probiotik Dan Lain-lain Oke Saya Rasa Di Situ Jawaban Saya Terima Kasih Sambil Menunggu Pertanyaan Teman-teman Yang Lain Tadi Dokter Ada Mengulas Sedikit Atau Menyebutkan Sedikit Tentang Intermittent Fasting Bagaimana Pendapat Dokter Apakah Apa Apa Kehati-hatian Yang Perlu Di Perhatikan Oleh Teman-teman Saat Ingin Memulai Intermittent Fasting Intermittent Itu Artinya Berganti-ganti Tidak Sepanjang Waktu Tidak Puasa Terus-terusan Bukan Puasa Sebulanan Tetapi Memang Berpuasa Ada Pada Tengah Waktunya Jadi Udah Window Puasa Sama Window Makan Jadi Ada Yang Menerapkan Window Makannya Cuman Empat Jam Saja 6 Jangan 8 Jam Sehingga Puasanya Pajang 14 16 15 Atau Ada One Day Meal Satu Kali Makan Dalam Sehari Tapi Dia Melakukannya Seminggu Itu 2 Sampai 3 Kali Ini Adalah Bentuk-bentuk Daripada Intermittent Fasting Mana yang lebih baik Diantaranya Masih cukup Anekdotal Dan kontroversial Tetapi Di dalam Belakangan ini Kita mau melihat Bahwa penerapan Intermittent Fasting Baik dalam Skala Penelitian kita Lihat dari Apakah Kadar gulanya Membaik HBS 1C Membaik Imun sistem Membaik Atau keluhan-keluhan Membaik Nampaknya ada Tapi tergantung Juga dari Pelaksananya Mampukah Dia Dalam melakukan Intermittent Fasting Terutama Mereka Yang Memiliki Penyakit Metabolik Diabetes Dan Pencernaan Ini Konsultasikan Dulu Ke dokternya Tidak Cocok Untuk Anak-anak Di bawah Usia 18 tahun Ibu Hamil Atau Lansia Yang sedang Frail Ini yang Tidak Dicocok Sejauh Itu Nanti Kita Bisa Diskusikan Tetapi Nanti Lihat Konsultasikan Ke dokter Supaya Dokternya Juga bisa Memantau Suatu Parameter Parameter Yang Objektif Kurang lebih Begitu Berarti Pada saat Ingin Memulai Intermittent Fasting Wajib Memberitahukan Ke dokter Dulu Terima Terima Sudah Dimuat Dalam Jurnal Ilmiah Yang Cukup Prestigius Dan Akhlinya Memang Dari Amerika Sudah Melakukan Penelitian Lebih Dari 25 Tahun Jadi Maka Itu Dia Bisa Memaparkan Data-data Tersebut Sejauh Ini Yang Diterapkan Dan Beberapa Pasien Metabolik Sindrom Prediabetes Berhasil Lumayan Baik Terima kasih Ini Mbak Evi Tadi Yang Dengan ITP Dan Lepus Beliau Bertanya Jika Sudah Kena COVID Delta Tahun 2021 Dan 1 Agustus 2022 Jadi Dua Kali Satunya Lagi Omikron Apakah Kita Masih Harus Tetap Vaksin COVID Dok Karena Waktu Kena COVID Delta Saja Auto Imun Saya Kambuh Semua Gejala-gejala Sjogren Sindrom Dan Rheumatoid Atritis Muncul Pemulihannya Sampai 1 Tahun Setelah Saya Mulai Remisi Dengan Dosis Metil 4 Miligram Malah Saya Kena Omikron Jadi Gimana Dok Masalah Vaksin Ini Pemikiran Saya Saya Balik Kena COVID Saja Gejalanya Keluar Tapi Bisa Diatasi Kena Omikron Gejalanya Keluar Tapi Bisa Diatasi Vaksin Itu Hanya Memaparkan Sebagian Saja Dan Memberikan Kekebalan Jadi Justru Untuk Supaya Kena Delta Sama Omikron Sebenarnya Kita Melakukan Vaksin Sehingga Kalau Sudah Dilakukan Vaksin Semestinya Gejala-gejala Yang Tadinya Harusnya Itu Itu Bisa Berkurang Saya Sendiri Lebih Pro Untuk Dilakukan Vaksin Karena Memang Ini Kuman Yang Full Yang Benar-benar Bisa Mengganggu Kesehatan Sedangkan Yang Sekarang Itu Virus Yang Dimatikan Atau Memang Bagian MRNA Virus Begitu Baik Pasien-pasien Autoimun Itu Sendiri Ada Yang Lebah Terhadap Pengenalannya Tetapi Kita Tidak Bisa Membandingkan Apple To Apple Satu Sama Satu Kita Hati-hati Kalau Saya Melihat Dari Dua Kali Kejadian Nampaknya Belum Ada Cukup Kekebalan Yang Bisa Mengenali Kayak Kita Ujian Belajar Dari Satu Buku Atau Kita Ikut Bimbel Belajar Dari Satu Buku Tapi Sudah Dipisah Menjadi Kisi-kisi Nah Vaksinasi Itu Adalah Memberikan Kisi-kisi Itu Pengenalan Kedalam Tubuh Supaya Kita Lulus Ujian Kurang Lebih Ilustrasinya Ketimbang Kita Dikasih Bukunya Lagi Gak Habis Belajar Dalam Satu Hari Ujian Bisa Gak Lulus Ilustrasi Mudahnya Seperti Itu Kita Memberikan Potongan Kisi-kisinya Untuk Dikenali Itu Untuk Menguatkan Teman-teman Yang Masih Maju Mundur Vaksin Karena Ternyata Ada Juga Yang Sampai Sekarang Belum Vaksin Karena Khawatir Terakhir Kali Saya Ketemu Pasien Autoimun Yang Belum Vaksin Pening Pala Saya Nangan Kenapa Modelnya Seperti Waktu Lagi Delta Padahal Terkenanya Omikron Tampilan Klinisnya Berbeda Jadi Pasien Yang Kebanyakan Yang Sudah Vaksin Tampilan Klinisnya Cuman Batuk Pilek Kenapa Masih Bentukannya Penemoni Oh Gitu Malah Lebih Berat Gejalanya Walaupun Waktu Dia City Scat Terus Lihat Wajah Lebih Fatih Jadi Tampilannya Menjadi Lebih Berat Tapi Bagaimana Dok Dengan Kemunculan Autoimun Yang setelah Dilakukan Vaksin Itu Banyak Juga Prevalensi Rasanya Rasanya Lebih Banyak Gangguan Autoimmunity Yang Ditimbulkan Kena Infeksi Ketimbang Dari Vaksin Oke Gitu Kita Kalau Ambil Vaksin Peluang Kita Tidak Kena Infeksi Lebih Besar Peluang Kita Untuk Terjadinya Inflamasi Yang Diakibatkan Karena Infeksi Yang Berat Juga Lebih Sedikit Maka Tidak Bisa Dikatakan Bahwa Vaksin Dibandingkan Kena Karena Vaksin Itu Yang Membuat Autoimmun Jadi Kambuh Pada Dasarnya Peluang Untuk Pasien Autoimmun Terpapar Apapun Errornya Ada Gitu Kalau Dikasin Nasi Goreng Dia Bisa Error Begitu Ya Tapi Kalau Belum Tentu Semua Orang Pasti Jadi Kadang-kadang Kita Suka Memastikan Apa Yang Tidak Pasti Tapi Tidak Mastikan Sesuatu Yang Sudah Pasti Itu Yang Kebalik Dalam Logikanya Yang Jelas Yang Sudah Pasti Bahwa Saat Ini Orang Yang Dilakukan Vaksin Sama Yang Tidak Peluang Untuk Jadi Mati Meninggalnya 100 Kali Lipat Lebih Kecil Apalagi Sudah Di Titik Booster Ya Tapi Gimana Kalau Untuk Booster Itu Wajib Sebaiknya Disarankannya Teman-teman Autoimun Ini Sampai Ke Booster Atau Bagaimana Setidaknya Dua Tapi Kalau Booster Kita Baru Disajikan Datanya Bahwa Angka Kesakitannya Dan Angka Masuk Rumah Sakitnya Tambah Turun Lagi Jadi Tetap Disarankan Lengkap Tapi Kondisi Juga Betul Karena Kita Tidak Mau Nanti Kedepannya Itu Adalah Hari Hari Untuk Menangani Covid Sama Seperti Dulu Dua Minggu Tiga Minggu Hilang Tapi Sekarang Seperti Influenza Dua Tiga Hari Day Off Itu Sejauh Jadi Kerugian Kalau Masalah Penggunaan Masker Gimana Sekarang Kayaknya Dimana-mana Sudah Jarang Lihat Yang Pakai Masker Maksudnya Lebih Sedikit Dibandingkan Pada Masa Pandemi Lagi Tinggi Tidak Tidak Mereka Kalau Tidak Mau Pakai Masker Tapi Ispanya Banyak Jadinya Tetap Kita Melihat Airborne Disease Sebenarnya Adalah Infeksi Infeksi Dari Udara TBC Masih Tetap Mengancam Influenza Varingitis Bakteria Penemonya Itu Masih Tetap Mengancam Setidaknya Waktu Lagi Covid Itu Data Dari Influenza Yang Menarik Rendah Sekali Begitu Sedang Ada Pelonggaran Mulai Naik 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 Apalagi Di Amerika Mulai Memasuki Musim Dingin Itu Mulai Naik Dari Influenza Surveillance Biasa Yang kita Kerjakan Wow Ini Banyak Sekali Teman Yang bertanya Kapan Ada Gathering Autoimun Lagi Teman Koneksi Saya Terputus Dari Yang Tadi Saya Gunakan Laptopnya Saya Ulangi Lagi Pertanyaannya Banyak Sekali Teman Teman Yang Kangen Untuk Bisa Tatap Muka Artinya Bikin Acara Yang Offline Menurut Dokter Sendiri Bagaimana Situasi Sekarang Apakah Sudah Aman Jika Kita Menyelenggarakan Acara Offline Dok Kumpul Kumpul Sesama Teman-teman Autoimun Dalam Jumlah Yang Cukup Kalau Masih Kita Ketemu Kemudian Kita Bermasker Gitu Ya Tapi Makanan Yang Dibawa pulang Mestinya Aman Kemarin Kita Juga Baru Kumpulin 500 Para Dokter Yang Sering Terpapar Pulang Masih Cukup Aman Aman Beberapa Konferensi Juga Kita Sudah Menyelenggarakannya Onsite Ya Ya Jadi Kalau Bisa Disarankan Mungkin Tetap Saja Ya Mungkin Jangan Di Ruangan Tertutup Walaupun Kami Waktu Kemarin Juga Menyelenggarakan Ruangan Tertutup Tapi Kalau Bisa Bagi Rekan-rekan Penyintas Autoimun Bisa Menyelenggarakannya Di ruangan Terbuka Kangan Juga Kalau Kumpul Kumpul Ke Kebon Raya Tapi Hati-hati Nanti Di bus Mungkin Ya Itu Intinya Bagaimana Tidak Berada Di ruangan Tertutup Terlalu Lama Betul Ya Kan Disitu Resiko-resikonya Untuk Terjadi Transmisi Ya Ya Jadi Isu-isu Apa lagi Yang harus Kita Waspadai Sebagai Orang Dengan Autoimun Di Era Sekarang Ini Selain Era Sekarang Jangan Terlena Walaupun Kan Permasalahan Yang berat Daripada Virus Itu Informasi Liarnya Viral Information Ya Jadi Kita Tetap Menjaga Bersama-sama Bergandengan Tangan Dengan Kita Tetap Mau Belajar Dan Memaparkan Informasi-informasi Yang Bisa Dipercaya Satu Sama Lain Jangan Lupa Bahwa Kesehatan Menjadi Nomor Satu Dan Kesehatan Itu Adalah Holistik Seringkali Kan Kendor Ada Memang Karakteristiknya Pasien Autoimun Itu Agak Sedikit Berbeda Dengan Pasien-pasien Metabolik Diabetes Diabetes Dikasih tahu Kalau pasien autoimun Itu Dikasih tahu Itu cepat Sekali Bahkan Berlebihan Terkadang Mengkonsumsi Informasinya Saya Jadi Kadang-kadang Takut Di dalam Memberikan Informasi Ini Suka Nanti Ketika Ditransmisikan Dari Satu Orang Satu Orang Satu Orang Langsung Setelah Transmisi Dua Orang Berubah Mutasi Omicron Jadi Suplemen Suplemen Kalau Orang Diberikan Vitamin D Itu Berapa Gunjal Jadi Kriteria Tidak Diberikan Vitamin D Itu Untuk Mereka Yang Selain Vitamin D Cukup Dilihat Dilihat Dulu Kadang-kadang Orang Dengan Infeksi Kronis Atau Pasien-pasien Degeneratif Otoimunitas Pasien-pasien Diabetes Itu Kadar Vitamin D Lebih Rendah Yang Jadi Begini Justru Logikanya Adalah Kalau Saya Memberikan Vitamin D Apakah Itu Akan Memperbaiki Itu Yang Diragukan Kita Sih Akan Dapat Angkanya Bagus Setelahnya Tapi Apakah Itu Fungsional Membaik Itu Yang Masih Menjadi Suatu Ranah Yang Dipertanyakan Jadi Kalau Artinya Di bawah 30 Kami Sendiri Memang Tidak Berani Untuk Menganggap Bahwa Itu Sebagai Terapetik Tapi Membuat Menjadi Ngobatinnya Angka Ya Mungkin Tapi Apakah Angka Itu Berdampak Kepada Target Yang Kita Inginkan Terbebas Dari Infeksi Regulasi Dula Darahnya Lebih Baik Ataupun Yang Lain Ini Masih Sulit Untuk Disimpulkan Kurang lebih Gitu Bu Marisa Kalau Vitamin K Bagaimana dok Vitamin K Biasanya Ada yang Diberikan K2 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 Vitamin D Itu Memang Komplementary Secara Teoretis Dia Bekerja Sinergis Tetapi Kalau Bilang Bahwa Vitamin D Tanpa K2 Berfungsi Tidak Baik Itu Juga Tidak Benar Sepenuhnya Jadi Memang Kita Kalau Memang Ada Kombinasi Kombinasi Mendatangkan Yang Lebih Baik Ya Oke Tapi Memang Secara Natural Dengan Asupan Konsumsi yang cukup baik, biasanya vitamin D dengan K itu juga berserta di dalam asupan makanan yang kita konsumsi dok, itu biasanya sumber K2 atau vitamin D dari mana sih dok? biasanya ada dari beberapa nabati, ataupun hewani, terutama dari beberapa ikan-ikanan laut salmon, yang lain-lain atau sayuran-sayuran hijau itu bisa mengandung adanya begitu, tapi kan kita membutuhkan kadar juga tidak terampau tinggi jadi memang dagangannya para suplemen ini adalah mencoba mengempasize itu untuk menjadi sebuah obat tetapi dampak kekara klinisnya it's too good to be true kadang-kadang, nah ini yang kita sama-sama harus belajar ya, mencermatinya oke jadi intinya konsumsi suplemen apapun termasuk vitamin vitamin D itu tetap harus dalam pengawasan yang merawatnya dok ya betul, betul, nanti kita memang ada mempertimbangkan juga pengguna nutricitical nah vitamin D kan sebenarnya bentukannya adalah nutricitical ya tetapi kita harus melihat mengkaji lagi di titik-titik mana gitu yang memang benar-benar ada benefitnya kalau enggak nampaknya menjadi sesuatu hal yang mubazir ya yang jelas biasanya angka rentang pemberian suplemen cukup baik ya cukup lebar tetapi kadang-kadang dengan vitamin D yang tinggi atau vitamin C yang tinggi kan ini cukup ekstrim to ekstrim biasanya sih memang penggunaan dosis-dosis tinggi itu tidak disarankan menggunakan lebih dari 2 minggu ya tapi sekarang itu karena kekhawatiran bahkan mengkonsumsinya udah lewat 3 tahun 3 tahun masih tetap dikonsumsi gitu oh lama juga ya sampai 3 tahun iya kan namanya suplementasi kan banyak kan orang yang seperti itu gitu loh jadi perasa safety ketika dia ada sesuatu yang dikonsumsi ini suplemen kayak pegangan jadinya kayak jimat ya ya malah suka ada yang tanya jadi suplemennya apalagi yang harus dikonsumsi ya betul kayak ada jimat buat anti tolak balak gitu ya nah ini yang kerap kali saya aduh ini kenapa ya ini kayaknya harus dibenahi dulu bagaimana peranan dari mikro-mikro nutrian tersebut gitu loh ya ya dok oke nah kalau pandangan dokter bagaimana herbal dapat membantu kualitas hidup odai menjadi lebih baik peranannya peranannya satu obat herbal itu kita perlu untuk mendorongnya nampaknya pemerintah mulai mendorong untuk melakukan penelitian dari obat-obat herbal sehingga setidaknya obat herbal itu menjadi tuan di tanah sendiri dan kita perlu untuk melihat obat herbal yang dipergunakan itu berupa apa ya ekstraksi atau kombinasi dalam bentuk kombinasinya ramuan atau memang sudah dilakukan suatu proses gitu ya biasanya prosesnya juga bukan pemurnian gitu tapi biasanya ekstraksi saja ya kalau sampai sudah diisolasi berarti kita bisa mengambil senyawa aktifnya nah kalau sudah diambil jadi senyawa aktif biasanya namanya jadi obat ya obat yang senyawanya aktifnya satu itu aja tapi kalau tidak namanya obat herbal terstandar ya sekarang mau pakai namanya bukan herbal tapi ada obat herbal terstandar karena ada standarnya ada cara pengelolaannya ada cara dosisnya gitu loh itu yang ingin di sana saya sendiri ketika S3 memang menelitinya obat herbal jadi ya kurang lebih tahu nih gitu ya kapan kita harus hati-hati gitu ya kadang-kadang awam itu kebablasan kita belum rasa aman dalam menggunakannya mereka sudah memakai tapi kalau saya cari pasien yang mau diteliti pada nggak mau tapi kalau mencobai diri sendiri menjadi pelinci percobaan banyak ini fenomena apaan ya bisa begini ya 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 dok mana yang dokter lebih sarankan untuk teman-teman itu kan tadi dokter bahas obat herbal tapi kalau mengenai herbal yang dimaksud adalah rimpang-rimpangan atau rumput dapur untuk masakan gitu yang fungsinya bisa itu memang herbal tapi belum dimasukkan sebagai bentukan obat ya itu bisa kita makanan tradisional atau menjadi minuman suplementasi kesehatan ya disitu karena kadarnya kecil biasanya sangat kecil kalau bisa jadi obat mungkin 10 porsi kali dari itu nah kalau ketika jamu gitu ya sejauh jamunya bukan yang dari bubuk gitu serbukan tapi jamunya dari hanya ekstraksi yang sederhana ya itu biasanya cuman direbus gitu ya itu menjadi minuman kesehatan monggo saya juga senang minggu seminggu sekali ini udah lagak lama nih biasa saya mampir kembau jambu ya gitu ya itu namanya adalah minuman kesehatan sama seperti kita mengkonsumsi teh atau kopi ya dok ya dan juga sebetulnya penggunaan rempah atau bumbu dapur pada masakan akan membantu teman-teman mengurangi itu ya dok ya penyedap rasa penguat rasa ya bahkan gak perlu sebetulnya digunakan ya dok ya betul ya tapi itu keunikannya dari makanan Indonesia makanan Indonesia itu kalau preserve lamanya susahnya rumitnya luar biasa tapi enaknya luar banget lebih enak ini ya mengolah bahan baku alami ya dok ya ya kita harus juga lihat dari ininya ya terkadang kan kita hulu kehilirnya yang kita juga kurang pahami gitu ya memang harga jahe aja sekarang rada-rada susah gitu ya banyak pengepul banyak pengambil keuntungan di tengah kesulitan saat-saat ini itu hati-hati karena memang waktu itu saya ketika berbincang dengan para petani terus kemudian pengelola sampai ke dalam suatu pemrosesan bahwa itu banyak banget tangkulaknya dengan mafianya oh iya iya dokter sampai mengamati kadang-kadang memang kalau di musim-musim hujan gitu rimpangan-rimpangan ini banyak sekali terkontaminasi atau memang adanya jamur tapi mereka tetap aja jual padahal itu kadar jamurnya tinggi iya 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 oke dok jadi di selain selain dari yang tadi dokter sampaikan ada isu lain lagi gak dok yang kita harus waspadai ya tadi kan sudah dibahas macam-macam ya jadi kita bahas macam-macam dok ya kira-kira dok ini ada satu pertanyaan lagi mengenai herbal nih ada pendapat ciplukan nightshade gitu ya ini kan jenis terong-terongan ada yang bilang obat lupus yang benar yang mana saya biasanya menantikan ketika sampai ada sebuah penelitian gitu ya yang cukup bisa kredibel untuk saya bisa melihatnya sehingga saya baru bisa mengatakan bahwa itu obat jadi efeknya apakah karena efek yang terukurnya itu dimana gitu lah kurang lebih kalau untuk kami di kedokteran ya tidak semata-mata semua itu kita bisa berikan iya betul dok ini sekarang memang makin banyak ya pihak-pihak yang mengklaim bahwa dagangannya atau apa yang diproduksinya yang dipasarkannya itu bermanfaat untuk autoimun ya tapi gimana sih dok sikap terbaik dari teman-teman autoimun menghadapi iklan-iklan seperti itu iklan boleh saja ya di grup masih banyak iklan boleh-boleh saja orang berdagang boleh-boleh saja ini adalah peranan dari badan POM sebenarnya dan kami-kami dipraktisi untuk melakukan juga pengkajian mengenai hal ini memang di Indonesia termasuk mungkin saya sendiri gitu ya yang harus diomelin kali ya harus banyak lebih mengkaji mengenai hal ini supaya masyarakat lebih terlindungi gitu loh nah nanti kita mesti melihat adanya publikasi yang memang benar-benar melihat ya gitu loh benar-benar ini apakah sehingga nanti bisa dikritisi gitu ya pengkajian satu bukti penelitian aja tidak cukup biasanya berbagai macam dengan tipennya dan apa yang kita ingin ukurnya begitu lah ya pada saat teman-teman terpapar suatu iklan produk hal paling sederhana yang dapat langsung ditanyakan sebetulnya pertama izin kali ya dok izin edar dan itu hati-hati sekali karena banyak juga pemalsuan dari izin badan POM oke ya ya ini yang concern memang setiap tahun kami-kami juga concern termasukkan orang-orang IPB itu juga ya kita punya penelitian apa kongres internasional mengenai jamu dan temulawak gitu nah itu memang masih kecil-kecil tapi bertambah besar gitu terus menerus gitu ya dan sekarang juga kayak seperti Deksa itu memiliki DLBS khusus ya untuk penelitian herbal dan mereka cukup proaktif juga menggandeng perhimpunan-perhimpunan dan dokter-dokter yang seminat mengenai hal-hal demikian untuk obat-obatan yang dikembangkan untuk autoimun sampai saat ini ya baik dari farmasi yang besar di kita belum ada ya jadi mohon maaf gitu ya sampai sekarang belum ada yang kita approve untuk yang ke arah sana dengan skala yang cukup besar yang lagi dikembangkan memang untuk menyakit-nyakit metabolik diabetes itu yang lumayan ada satu atau dua obat yang sudah bisa sampai ke taraf obat herbal terstandar ya yang lain hanya obat batuk obat mah ya yang sekarang ada beberapa farmasi cukup besar di kita yang bermain di obat-obatan herbal salah satunya Deksa Soho gitu ya tapi untuk autoimun kami ragu dan kami takut gitu loh karena dampaknya mengerikan gitu ya jadi biasanya nanti-nanti dulu deh kita yang aman-aman aja kalau obat hipertensi gitu ya diabetes yang bisa terukur-ukur kalau pasien autoimun ngukurnya itu pening artinya ya jangan sembarangan apa ya namanya ya kalau dokternya tidak menyarankan untuk suplementasi ya jangan mencari gitu ya dok ya kurang lebih gitu betul-betul karena yang tadi saya bilang pasien autoimun adalah sasaran pemasaran paling nikmat buat pemasaran demikian ya karena dia mengkonsumsi informasi segala macam informasi ditelen gitu ya lalu di overthinking kadang-kadang tetapi kalau pada pasien DM itu ada obat dikantongin bukan diminum oke ya 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 nah iya karena banyak juga ya dok ya apa namanya produk-produk itu yang ini khususnya yang menyasar ke autoimun izin edarnya misalnya minuman serbuk berperasa tapi diiminkannya digencarkannya diedukasikan ke calon target ini adalah bermanfaat untuk autoimun dengan testimoni dari mana-mana jadi 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 sebagai jargon ya jadi dia menyasar karena dengan covid ya ada label anti-covid gitu ya autoimun ini kan memang memiliki apa komunitas yang cukup kuat ya dan memiliki dari dia pemasaran antar komunitas saya harap teman-teman sekalian jangan menjadi korban marketing komunitas ya yang seperti ini tapi harus arik dan bijaksana nanti kalau nggak tahu mungkin tanya sampai ke guru-guru saya ya disini tadi Ibu Marisa founder-nya adalah guru saya yang terhormat Prof Arul ya betul-betul ya Prof Arul sangat terbuka sekali gitu moderat orangnya gitu ya dan istri beliau juga peneliti terkemuka gitu loh betul jadi teman-teman kalau ada kebingungan tentang atau diserbu iklan deh ya diserbu iklan bisa langsung tanya di grup minta bantuan ketua kelasnya atau seksi edukasi atau langsung ke sekretariat bener nggak berita itu gitu jadi kami nanti bisa berikan jawaban langsung dari ahlinya atau juga jika diperlukan langsung kami buatkan semacam pernyataan kepada publik yang resmi jika memang dirasa terlalu sekali kan akan kami keluarkan di lini masa autoimun ID jadi teman-teman juga kalau bisa rajin-rajin scroll ada beberapa produk yang memang iklannya itu sudah sangat mengganggu dan bahkan mencatut itu cukup besar itu polemiknya yang sempat mencatut salah satu guru tokoh lagi itu aduh gregetan saya dan itu adalah motif bisnis banget dan kadang itu membingungkan karena ada oknum tenaga kesehatan juga yang mendukung gitu ya pada memang ada beberapa banyak ya saya juga melihat mereka melakukan penyuluhan tetapi memang di dalam penyuluhan itu ada bau-bau marketing gitu ya inilah yang menjadi walaupun kita juga sering tetapi kita hati-hati kami praktisi medis juga saya kalau disuruh bicara mengenai suplemen herbal nanti lihat dulu ini dimana terutama saya biasanya mempresentasikan hal ini lebih baik di forum ilmiah supaya kita bisa mendiskusikannya bisa diterima atau tidak tapi bukan tujuan kepada orang awam untuk dimarketingkan itu menjadi suatu etika yang sebenarnya dilanggar kalau saya berbicara itu di forum ilmiah silahkan saya dikritisi ya betul dok tapi ini juga pada kenyataannya banyak juga pebisnis yang tidak menjunjung tinggi etika bisnis oh pernah saya dipepet bahkan meminta kami-kami menjadi bintang iklan saya bilang saya mah bukan bintang iklan kalau nanti bintang iklan saya gak usah pakai dokternya gitu loh pokoknya teman-teman intinya karena menjadi dokter itu profesi ya jadi akhirnya kecantol kemana-mana itu DR di depannya ya betul luar biasa jadi teman-teman intinya sih untuk masalah suplementasi selama dokternya tidak menyarankan sebaiknya jangan coba-coba jadi kalau pun mau mencoba tetap harus tanya dokternya gitu ya dok kalau mau mencoba minimal tercatat setidaknya ada dalam catatan medical record kita pernah ada mengkonsumsi ini lalu kita ada parameternya parameter awalnya apa misalnya CRP-nya ESR-nya sel darah putihnya sel darah merahnya kondisi fungsi hatinya kondisi fungsi ginjalnya itu yang kita harus perhatikan nanti targetnya kita apa nanti remisi tercapai kalau dia tercapai pasti kita juga akan bilang mengkomunikasikan di dalam forum-forum ilmiah lalu kita akan mendorong ini siapa yang bikin jangan-jangan kita perlu untuk berkolaborasi bersama dengan farmasi ya ke depannya karena itu bisa tetapi tentunya bukan menggunakan para penyintas yang pertama kali gitu loh nanti mungkin kami akan mempergunakan mencit seperti yang dilakukan oleh dokter Stephen dibikin lupus tuh mencitnya lalu kita berikan satu obat lalu nanti baru disacrifice kita tidak akan mengorbankan kalian gitu loh ya ya kasihan juga mencitnya ya 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 begitulah kita memang mempergunakan mencit ya untuk ada tujuan tapi itu juga harus bikin proposal gitu loh baik dok tidak terasa nih kita sudah hampir sampai di penghujung acara bolehkah dok membuat atau menyampaikan kesimpulan dari topik kita pada hari ini dok ya kesimpulan ini senang sekali ya bisa berkumpul kembali kita sudah mulai memasuki ya ya bersyukur gitu ya lewat dari tiga tahunan dan ini di akhir dari pandemi tapi jangan lengah kita tetap harus menjaga ya ada tiga sistem tubuh yang berkaitan satu sama lain yaitu metabolisme hormonal dengan imun sistem jadi saya sudah memaparkan dari sekian rumitnya tubuh manusia dengan sistem-sistem yang lain perhatikan dan kita juga menjaga gaya hidup kita supaya jangan lupa kalau memang penyakit metabolik dengan hormonal itu setidaknya gula darah dan kolesterol dan fungsi ginjal dan fungsi hati itu bisa dicek jadi jangan takut untuk kembali memeriksakan kondisi kesehatannya dan berkonsultasi dokter ya disinilah peranan kami bukan hanya untuk mengobati tapi menjaga kesehatan salam sehat dan salam sejahtera buat saudara-saudara yang saya kasihi selamat malam saya kembalikan kepada Bu Marisa terima kasih sekarang waktunya kita foto bareng ya teman-teman boleh diaktifkan videonya tapi saya gak ikutan nih karena kamera saya bermasalah nih ya oke teman-teman boleh ya jangan dulu pergi dong kita ini dulu foto bareng dulu ya oke diaktifkan berikan senyum terbaiknya ya oke baik ya satu sebentar sebentar oke satu dua tiga cantik sekali Mbak Evi Bu Amelia kemudian satu dua tiga Mbak Fitri Bu Evi Utomo terima kasih banyak teman-teman terima kasih kepada narasumber kita hari ini mari kita doakan agar beliau senantiasa dikaruniai keberlimpahan dan keberkahan serta kesempatan untuk berbagi lagi dengan kita terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah giat belajar bersama semoga silaturahmi kita dapat terus berlanjut di webinar-webinar selanjutnya saya Marisa Kadoba izin undur diri wabilahi topik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam salam sejahtera bagi kita semuanya malam salam sejahtera terima kasih ya selamat menikmati selamat menikmati